Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Ya saudara, banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Seluma sejak selasa kemarin, menyebabkan infrastruktur di sembilan titik lokasi rusak parah. Kerusakan terjadi mulai dari jalan hingga pelapis tebing. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Seluma sejak Senin kemarin menyebabkan dampak kerusakan berbagai infrastruktur. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kabupaten Seluma, tercatat ada sembilan titik lokasi infrastruktur yang rusak parah. Kerusakan terjadi pada empat titik pelapis tebing dan gudang di Komplek Perkantoran Pemkap Seluma, tiga titik Jalan Amlas di Kelurahan Pasar Tais, Pugu, dan Sembayat, jembatan rusak di Kelurahan Pasar Seluma, dan satu irigasi di Kelurahan Sembayat. Penghitungan pasti nilai kerugian material akibat bencana alam tersebut kini sedang dihitung dan diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Kita hitung secara pasti, karena ada beberapa titik yang bisa artinya dananya lewat dana BDD dari BPBD, ada sebagian nanti akan kita anggarkan di BPBD 2023. Itu kasarannya mungkin ada sekitar, kalau kita hitung, ada sekitar lebih kurang 3 miliar. Tak hanya itu akibat dari banjir yang terjadi di Desa Sukarami dan Pasar Seluma menyebabkan terbentuknya aliran muara sungai baru. Aliran terbentuk karena debit air kiriman dari sungai air Seluma sudah terlalu besar. Menurut pemerintah desa setempat, banjir ini terparah sejak awal 2022. Desa Sukarami ini muara telah jauh pindah, terutama muara lautan Seluma. Kemarin itu kami memprioritaskan untuk pemotongan aliran dari sungai lebih kurang 3,5 kilo. Jadi nampaknya dana itu belum terkucur. Jadi setiap banjir Desa Sukarami ini positif tetap akan banjir seperti ini. Peristiwa banjir di Seluma terjadi akibat dari meluapnya sungai-sungai besar dan merendam ratusan rumah serta sempat menutup akses jalan lintas Seluma menuju Bengkulu Selatan. Kondisi mulai berangsur pulih pasca aliran banjir mulai surut sejak selasa malam. Dari Kabupaten Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.